Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apapun teman-teman semoga senantiasa diberi kesehatan selamatan dan keberkahan pada kesempatan ini ya saya ingin sedikit sharing bagaimana cara penanaman atau perawatan keladi atau kaladium ini saya punya tidak banyak ya id nya keladi ini red manduva kemudian ini red clone kemudian ini baret ini lansworthen kemudian ini gingerland ini sudah berumpun atau sudah banyak anakannya ya perawatan cukup mudah yang pertama adalah media tanam ya media tanam saya menggunakan humus bambu kemudian sedikit kompos kemudian tanah ya tanah sedikit untuk perbandingannya saya tidak baku ya tidak harus satu bani satu atau yang lain tapi ya secukupnya saja perbandingannya dikira-kira saja kemudian sinar matahari ya simat itu penting ya jadi keladi itu menyukai sinar matahari yang cukup ya paling tidak mungkin pagi hari ya sekitar jam 8 sampai jam 12 atau jam 11 ya minimal tapi kalau ini di tempat saya ini saya tempatkan di tempat yang full sun full rain ya tidak ada naungan ya jadi kena hujan dan kena panas tapi memang sudah apa sebelumnya memang sudah saya kondisikan ya tapi kalau yang tadinya di tempat naungan di tempat yang beduh tiba-tiba di full sun full rain biasanya kemudian apa daun nanti akan terbakar ya kemudian yang penting ya berikutnya adalah penyiraman atau air ya saya ini karena hujan ya jadi tanah lembab dan kemudian saya juga ini menaruh apa tataan seperti ini ini untuk menampung air jadi air agar tidak kemudian ketika kita menyiram kemudian lolos seperti itu saja tapi tertampung di sini ya sehingga air atau penyiraman itu sangat cukup karena apa karena keladi itu penguapannya sangat cepat sangat banyak dengan daun yang lebar dan tipis sehingga penguapan sangat cepat sehingga memerlukan air yang cukup banyak kemudian untuk pemupukan saya untuk pemupukan minim sekali saya bahkan tidak pernah menggunakan pupuk kimia saya hanya menggunakan kadang urin kelinci yang sudah di fermentasi kemudian air cucian beras karena di media sudah diberi kompos atau pupuk barangkali itu ya teman-teman sedikit sharing jadi yang pertama adalah media tanam kemudian sinar matahari yang cukup kemudian apa yang ketiga itu penyiraman atau air yang cukup dan pupuk tapi kalau disini saya sekali lagi tidak menggunakan pupuk kimia hanya sedikit pupuk organik cair demikian semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh